Intro Ya selamat malam pemirsa, salam jumpa Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda satu jam ke depan Dalam acara setitik pencerahan Setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ora Amung Anud Ilining Banyu Ya Ora Amung Anud Ilining Banyu ini nanti apa sebenarnya Sementara Banyu itu memang selalu mengalir ke arah ke bawah Tetapi apakah kita harus mengikuti arus aliran sungai Atau Ilining Banyu Maka kita perbincangkan dengan arah sumber yang sudah hadir pada malam ini Dengan Ki Didi Sumintarjo, selamat malam Selamat malam Ya kemudian dengan Kirianto Hangendali, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa seperti biasanya Sebelum kita berbincang-bincang Kita hening sejenak dengan satu tembang doa Dandang Gula Dilanjutkan dengan keguritan Kirianto Hangendali Ora Amung Anud Ilining Banyu Anak itu rumak soeng mengi Teguh hayu luputa ing lorong Luputa bilai kabe Jin setan datan purun Paneluhan tan ono wani Mewapang ghawe allah Gunane wong luput Geniat temahan ter toh Malengat toh Tanono ngarah mering mami Tujuh tutupan Sireno Orang Amung Anud Ilining Banyu Banyu kuwi panguripan Gondang sang gondang kang aksalit Dati seger Zaman saat ini Udu kebak tertimbangan Bisau ga Isini kebak uler Koyo cemanuk inggan tangan Kang siji dinulu endah Bisau ga suara kang menjilo Dati bubra Kudu disela-sela Seliranya tahu kurungu Ratu adil Panetep panoto gomo Mulang muruk Ngeranggeh Margi rahayu Pungkasannya Malah popo Sang sorok Sak durungi melaku Kudu doa ilmu Marangguru Seliranya bisa Sinau Ojo monggrusah Grusuh Uribmu Bisa ngelalu Babakan ideologi Politik Sosialan Budoyo Akeh Akeh Ngini Siromoco Sajak oras titik Kang ngobah Pancasila Jenisik Kartoswiryo In Toto gelarlan Kebatinan Kerontor-rontor Langkatulo-tulo Dalam Kang Gliwati Babatan Ri Sejati Nebiso Diinggati Sedulur Aku tak Matur Kudu Diiling-iling Ngisor Wicang Kering Aduh Rumaku Dungkap Sungapan Sekoro Kejobo Kekelumpuk Ambu Bacin Jen Kurang Bejani Bakal Membu Tutu Ebu Woyo Jen Nesu Nganggu Warah Apik Yan Guyu Orang Gepok Senggol Sandanganmu Sesanti Orang Amung Anut Ilining Banyu Siji Mbokos Siji Rit Pak Uculi Ya Ya Demikian dari Pemirsa Keguritan Orang Amung Anut Ilining Banyu Penyeleng Nanti Bisa bergabung Di 402 777 Untuk berbincang-bincang Dengan arah sumber Dan Baru saja Ananda Ananda Ramah Membacakan Keguritan Apa Orang Amung Aluti Ilining Tani Nah Ternyata Anugirianto Ternyata Meskipun Anak muda Ternyata Juga bisa Membaca Keguritan Nah Kadang-kadang Orang tua Ini Gak Tahu Gak Gak Kesempatan Pada Yang muda Padahal Yang muda Ternyata Bisa Kan Ya Pemirsa Nanti Penyeleng Bisa bergabung Di 402 777 Utamanya Pada Teman-teman Alumni SMA Satu Tugu Selamat Malam Pada hari Ini Semua Sepertinya Sedang Menonton Acara Titik Pencerahan Ini Selamat Malam Ya Kirianto Apa Sebenarnya Yang Ingin Disampaikan Tentang Amung Orang Amung Halus Banyu itu Panguripan Tadi itu ya Kehidupan Tanpa air Maksudnya Kita juga Tidak akan Bisa hidup Semesta Ini Tidak akan Bisa hidup Tapi Yang jadi Masalah Buat kita Apakah Semua Kehidupan Di dunia Kita ikuti Begitu Saja Jadi Kalau di Indonesia Sekarang itu Banyak sekali Organisasi Organisasi Kemasarakatan Tanpa Kita Belajar Tanpa Kita Bertanya Dan Tiba Tiba Dengan Dimming Sesuatu Kita Masuk Di situ Tidak Boleh Makanya Ada kata Yang penting Tadi Amung Boleh Tapi Ojamung Ojamung Dipelajari Dulu Dipahami Dulu Setelah itu Silahkan Masuk Ya Kepada Siapa Ya Tentu Disini Kepada Guru Kepada Yang Tau Yang tahu Yang tahu itu pun kita juga diwajibkan Untuk berpikir Karena itu adalah orang yang tahu Tapi kan terakhir pemahaman itu Ada pada kita Di sini keguritan itu mengajarkan kepada kita Bagaimana kita itu Berpikir Agar tidak terlantar Seperti Kemarin kita tahu bahwa ada sekian Sekian ratus Kalau tidak salah keluarga kita Bangsa Nusantara ini Ikut kemana itu Ikut arus Ada yang namanya kapatar Silahkan seperti apa itu Tapi harus kita pahami dulu Sehingga tidak menjadi orang yang Kontrang kantring seperti itu Sampai di sana Akhirnya pulang lagi Akhirnya anak-anak yang terlantar dan sebagainya Rupa-rupanya di satu negara Yang memang kondisi politik ekonominya Itu lemah Melemah Maka banyak sekali bermuncul organisasi Yang menjanjikan Katakan hanya menjanjikan surga itu Nah kita di setitik pencana itu memberikan Jangan hanya ikut Meskipun diajak ke surga sekalipun Kalau kita tidak paham Surga ini kok yang ngopo sih Diajak pada dunia yang lebih Sejahtera Jangan-jangan dengan serta-merta Kita itu mau Tapi harus kita pahami Apa lebih Cara berpikir itu lebih jauh Lebih jauh lagi Sehingga pada waktu bangsa ini memutuskan Pada waktu masyarakat memutuskan itu Sudah Sudah betul-betul Bukan pada jalan yang Pada jalan yang Salah Memang kalau kita berpikir tentang Tentang kemuliaan Banyu bening tadi itu Adanya kan di bawah Wicangkring tadi itu ya Wicangkring itu yang banyak durinya Tapi Bukan berarti Itu tidak bisa kita jangkau Kemuliaan itu memang Tidak gampang Apa yang kita tidak bisa Ikut ilining banyu Bisa Tapi tadi ada Masalah tumpuan Sampah yang Bau Kotoran-kotoran Yang sering kita bicarakan itu Bau bacin tadi Alangkah baiknya Apabila Dalam kehidupan itu Kita tetap mencari Air kehidupan itu Tapi kita mengarah Semakin lama Kita mengarah Pada sumber beningnya Pada awal Kalau kita itu Datang dari Tuhan Dalam kehidupan itu Mari kita mengarah Pada Tuhan lagi Karena disanalah Banyu bening itu Ini maksudnya Mencari sesuatu yang Asalnya Ya Ya Jadi Kalau dianalogikan Ojo Koyo Sandal Japit Kenyut Nangkari Kemampul Kambang Tapi nyangsang Nyangsang Nah itu rupanya Orang amung anut Dilining Banyu Pak Didi Bagaimana Orang amung anut Dilining Banyu ini Menurut Pemanggai pencerangan Sebelum kita berbincang Lebih banyak Sebetulnya Orang amung anut Dilining Banyu disini Itu Itu yang jelas Kita Jangan Hanya menurut Apa yang Arus yang ada Tidak hanya Sekedar Sebuah Arus kehidupan Saja Tapi di dalam Penghidupan Juga Jadi ada Unen Unen Nadianto Ngelli Neng Ojo Keli Iya Uang oleh Ngelli Neng Ojo Keli Artinya Orang itu Boleh Saja Ya Tapi Ojo Nanti Keli Ojo Nanti Kenyut Neng Lek Neng Konteksnya Ini Lek Sekatung Kalim Walaupun Gak Kenyut Neng Neng Ambubah Nenek Apa Yombong Selamet Tok Contoh Neng Aku Saik Ini Kanca Kanca Kuku Pada Korupsi Ya Gak Apa Nurut Bayaku Neng Aku Rakenyut Menik Mati Gak Melok Tanda Tangan Iyo Dibuktik Hukum Gak Iso Iya Neng Ya Aku Gondok Gondok Basi Gondok 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 Konteks Yang Itu Tapi Ada Juga Konteks Orang Amung Anut Ilineng Banyu Ini Konuk Kasikan Negatif Juga Bisa Drop Drop An Itu Kondur Mudun Iya Ha Pergara Orang Anut Kondur Kondur Cepul Mengisar Orang Anut Ilineng Banyu Nyen 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 Nyantol 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 Ratek Ngoni Neng Dalam konteks ini Marilah Kita balik ke sumber Kita balik ke sumber Bahwa kita di dalam kehidupan berbangsa di Indonesia ini Kita ini kan punya sumber Sumbernya itu adalah Pancasila Apapun jadi perdebatannya Apapun jadi ini Tapi kita udah komitmen Bahwa ada namanya Pancasila Sumber dari segala macam sumber hukum Karena disana ada ketuhanan Ada kemanusiaan Ada ketongroyong Persatuan Ada musyawarah mufakat Dan ada keadilan Baliklah ke sana Ojo mek lurut Ya non sewo Preambulnya benar Karu batang tubuhnya Keli genci Wes Iki kudu balik Sekarang ini antara preambul yang ada Dengan batang tubuh Iki gak kodo Gitu Ini nih yang dimaksud Pak Rianto Mau ngejongono Tak Balik Balik Pancasila Balik Yang ada undang-undang dasar patrim Nih kini ada batang tubuhnya Ya non sewo Saya yang paling gampang Saya ketokin loh nomor papat Pancasila nomor empat itu kan kelihatan sekali Ya musyawarah mufakat Orang ake-akean Nah sementara di batang tubuhnya Marilah kita ake-akean No Indonesia gak iso Gengono Khas seharusnya yang kita pakai Harus punya Kekasannya sendiri Iya Dan itu Terdapat di Pancasila Barangkali Kiri ya Pemirsa penyelenggan bisa bergabung Di 402 777 Untuk berbincang-bincang dengan arah sumber Tentang Ora Amung Anuti Liling Banyu Nah ini rupanya Nanda Rama Sudah ingin bertanya-tanya Silahkan Nah kalau untuk Anak-anak muda sekarang Bagaimana ya Mengantisipasi Agar tidak ikut-ikut Pada arus yang negatif Seperti itu Ya Ya kalau anak muda ya Anak muda itu kan memang Memang sifatnya masih Mencari jadi diri ya Siapa aku Ini yang Yang perlu untuk kita perhatikan Karena tidak anut itu Sebenarnya Dia harus nganut Berarti yang dinut itu Harus ada Tauladan yang bagus Nah ini Sudah ada yang bergabung Selamat malam Bapak Ya dari mana Pak Dari Dari Malang Pak Bapak Dila Malang Silahkan Bapak Dila Ini kan Ini kan Ini kan Bapak Dila Bapak Dila Mau gak Katuran Nah ini Ceritanya Saking Sesuatu Bapak Dila Tiap Bapak Dila Asi Sanyi Ini Bapak Dila Bapak Dila Dila Lampang Teges Bapak Dila Bapak Dila Bapak Dila Bapak Dila Bapak Dila Bapak Dila Matur Nuan Bapak Dila Dari Malang Di belakang Pak Dila Saya masih menunggu Di 402 777 Ya bisa Dilanjutkan Barangkali Kirianto Tadi ya sebelum itu ya Jadi untuk anak muda itu Yang diutamakan Karena anak muda itu Sifatnya memang Sedang Sedang mencari Jadi diri Maka Yang sepuh Yang tua-tua ini Untuk menyiapkan Apa Untuk menyiapkan Air Kehidupan yang baik Ya Karena Apapun yang terjadi Anak muda itu Senternya itu Mestinya kan orang tua Atau Senternya itu Negara Jadi Kalau yang Senternya itu Sudah enggak benar Ya Sebenarnya Jangan salahkan Anak muda Ya Karena Anak muda itu Adalah Satu figur Yang sedang mencari Jadi diri Yang mau Tidak mau Harus Harus lewat Pada satu jembatan Kalaupun Jembatan emas Harus lewat Jembatan Jembatan emas Yang dibangun oleh Para Para Sesepuhnya Ini kalau kita Berbicara Kalau berbicara Dengan Pak Pak Dila Banyu itu Apa Sama dengan Duma di Lewat Yang Tadi itu kan Sudah dikatakan Dalam keguritan itu Tentang Bahwa Banyu itu Juga akan Menciptakan Gundang Kang Salit Dati Seger Benar itu Cuma disini Banyu yang mana Ya Karena pada umumnya Yang disebut dengan Banyu Ada kata-kata Tirto Pawitro Mahaning Suci Artinya Kalau Tirto Pawitro Banyu Yang bersih Yang lerem Tirto Pawitro Mahaning Yang lerem Yang suci Yang bersih Itulah Yang akan Membawa pada Seger tadi Cuma disini Ini akan Kita bawa Pada ranah Bernegara Katakan begitu Sekarang banyak Orang yang Mengejar Tentang Tentang harapan Tirto Pawitro Mahaning Suci yang Seger tadi itu Tapi kenyataannya Tidak mendapatkan Dia di tempat itu Berarti Pawitro Tadi itu Tidak Tidak Mengakibatkan Hidup menjadi Gundang Kang Saleh Tadi seger Tidak Ini mau saya Di dalam Keguritan itu Kita mengimbau Kepada siapa saja Anak bangsa ini Kalau masuk Di dalam Organisasi Kalau masuk Dalam satu Perkumpulan Tertentu Pelajari dulu Perkumpulan itu Seperti apa Menjadi sederhana Sebenarnya Pada waktu Pak Didi Mengatakan Bahwa Sebagai ideologi Dasar kita Itu Pancasila Maka Seleksi Yang paling Gampang itu Kita kembalikan Pancasila Ini yang paling Gampang Dalam Pernegara itu Apakah Dia bergetuan Kepada Mahesha Apakah Dia Berberi Kemanusiaan Apakah Dia Mengutamakan Persatuan Dan sebagainya Tadi Ini Nah sekarang Bangsa ini Karena Ini menjadi Satu Kondisi logis Apabila Ekonomi Dan politik Itu carut-marut Maka yang Begitu-begitu Muncul Bukan hanya itu Masalah-masalahnya Negatif Yang dulu Dipandang negatif Sekarang sudah Dipandang Biasa Jadi kalau Pemerintah itu Kepingin rakyat Sejahtera Masalah politik Ekonomi Didaulukan Ya Jadi Sekarang itu Istilah-istilah Setan Gendru Itu yang Dulu Memang Ditakuti Tapi sekarang Rupa-rupanya Sudah tidak Dikanjani Malah Dikanjani Onok Bakso Gendru Oh Betul Misetan Pak Didi Mau Barangkari Bisa Menanggapi Pak Dila Tadi Pak Dila Tadi Apa yang Diugahkan Dumadi Lelampahan Iya Teges 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 Dumadi itu Terjadi Dumadi itu Ekses Dumadi itu Terjadi Lelampahan itu Ya laku Suatu keadaan Ya prastowo Apa itu Teges 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 itu Bisa Dua Arti Bahwa Teges itu Adalah Kembali Pada Satu Titiknya Bisa Sekali Pada Saat Teges Itu Jejek Kita Tunda dulu Nanti Penjanganan Jabarkan Tentang Dumadi Lampang Teges Dan Pemirsa Jangan Kemana-Mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya terima kasih Pemirsa Anda masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Ora Amung Anud Di Liring Banyu Mungkin Pemirsa Juga Perlu Disapa Untuk Bisa Bergabung Di 402 777 402 777 Ya Kita lanjutkan Sambil Menunggu Penelpon Hadir Pak Didi Tadi Terputus Monggo Terputus Beranggali Pak Rianto Mau Rawat Antara Teges Tadi Sama Seger Penangkapannya Pak Rianto Tadi Seger Jadi Kalau kita Bisa Teges Teges Tegas Bisa Teges Maneges Maneges Balik Maneges Beringkasan Inggrusti Jadi Kalau Kehidupan Tadi Kita Katakan Tertopawit Romaning Suci Kalau Tertopawit Kehidupan Atau Menunggu Maneges Merangkang Mau Kawoso Pak Siapa Tadi Pak Dilah Jadi Itu yang Dimaksudkan Tapi Satu Sisi Pada Waktu Air Itu Yang Di Dihubungkan Dengan Kata-kata Maneges Tadi Tentu Disini Yang Tertopawit Romaning Suci Tadi Yang Mampu Untuk Menjangkau Kemuliaan Pada Tuhan Ya Pemirsa Penjerengan Masih Punya Waktu Untuk Di 402 777 Bincang Dengan Narasumber Tentang Orang Amung Anud Banyu Ya Apa Menelih Yang Perlu Takok Nol Rupanya Awang Siap Pertanyaan Siap Pertanyaan Nah Air Kita Kita Tahu Bahwa Air Itu Mengalirnya Kebawah Selalu Kebawah Meneluk Atas Air Mancur Nah Tidak Ada Air Yang Mengalir Keatas Maksudnya Tadi Bahwa Kita Kembali Ke sumber Itu Kita Tetap Pada Tempat Itu Mengingat Kembali Sumber Atau Kita Melawan Arus Untuk Naik Mencari Hulu Mencari Hulu Jadi Arus Yang Ada Kita Lawan Benar-benar Seperti Itu Ikan Ikan Kalau Pas Katini Kawin Kawin Atau Mau Ngendok Katini Asad Itu Biasanya Menentang Arus Menentang Disini Maksudnya Memang Sesuatu Yang Yang Indah Yang Bening Yang Bersih Itu Tentu Pada Awalnya Pada Awalnya Yang Jadi Pertanyaan Kita Apakah Kita Tidak Mungkin Untuk Ikut Arus Tadi Pak Didi Sudah Mengatakan Kata Kata Apa Tadi Ngeli Ngeli Neng Orakeli Ngeli Neng Orakeli Artinya Kalau Ini Ini Kan Terpaksa Terpaksa Kita Ngeli Ya Karena Bisa Jadi Keindahan Ngeli Itu Tapi Dia Tetap Bawa Apa Yang Dia Ikuti Itu Dia Tau Persis Ya Katakanlah Kalau Zaman Sekarang Itu Banyak Apa Ini Arapting Itu Ngeli Kan Tapi Ngeli Dalam Kondisi Bergembira Karena Apa Karena Dia Paham Apa Yang Dia Kerjakan Nah Sekarang Ini Banyak Lembaga Lembaga Organisasi Organisasi Yang Kelly Nggak Paham Mau Kemana Ini Ya Cuma Hanya Ada Satu Kata Kata Bahwa Kamu Akan Sampai Kesurda Mungkin Begitu Tapi Kalau Rapting Tadi Itu Dari Awal Sampai Nanti Akhirnya Dia Paham Oh Nanti Pada Kilometer Kesegian Agak Joram Begini Akhirnya Begini Nanti Berhenti Naik Lagi Kesana Akan Turun Lagi Disini Maksudnya Kekuritan Itu Bahwa Bangsa Yang Besar Bangsa Nusantara Ini Masyarakatnya Harus Diajari Untuk Berpikir Cerdas Sesuatu Yang ada Di hadapannya Yang Memberikan Iming-iming Tentang Sesuatu Itu Perlu Untuk Dipahami Jangan Seperti Apa Ini Togel Dulu Ada Porkas Itu kan Diiming-iming Saja Dia Tidak Paham Pertama Bahwa Perbuatan Itu Tidak Boleh Yang Berikutnya Rasanya Tidak Tidak Ada Yang Kita Dengarkan Orang Yang Bermain Semacam Itu Terus Suki Atau Mendapatkan Kemuliaan Yang Berkepanjangan Bahkan Popo Sengsoro Tadi Yang Berkepanjangan Ini Maksud Kita Pemirsa Penyelenggan Bisa Berkabung Di 402 777 Kalau Rafting Tadi Tentu Masih Ada Yang Mengendalikan Walaupun Hanyut Kalau Mau Nabrak Watu Onok Seng Mengendalikan Tapi Kalau Hanyut Perahun Nabrak Nabrak Watu Nah Pak Didi Ini Di Gotro Podong Tiga Di Gotro Tiga Juga Ini Mulang Mulang Muruk Ngeranggeh Margirah Hayu Pungkas Sane Malah Popo Sengsoro Nah Ini Kalau Menurut Penjenangan Bagaimana Pak Didi Begini Mas Tak Balenim Banyak Sesuatu Yang Menawarkan Untuk Menjadi Solusi Menawarkan Untuk Menjadi Solusi Ikilo Ikilo Dalan Ikilo Dalan Padahal Komitmen Bangsa Kita Adalani Ditentukan Gitu Jalan Kita Adal Pancasila UUD 45 Terus Sekian Banyak Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Yang Ada Itu Jalan Kita Terus Ada Gak Isom Respon Iki Loh Dik Gani Negara Lio Wist Dibukta Iki Loh Disesel Sesel Gitu Jadi Kalau Kita Nurut Pada Hal-hal Yang Seperti Itu Ya Terjadi Popo Cintropo Tenan Kayak Sekarang Ini Itu Nah Kalau Saya Menanggapi Mas Rama Orang Ampung Anud Tidak Banyu Duduk Tegese Kayaknya Nyebrang Orang Banyu Itu Ngerti Banyu Itu Banyu Dudu Budak Dudu Bacin Dudu Wis Marah Kis Soro Banyu Kepanguripan Jadi Kue Ngerti Bahwa Masih Kue Sungapan Kue Kudu Ngerti Tue Koyang Apa Sumber Koyang Apa Mesti Bening Jadi Jadi Kalau Ada Untuk Menyelesaikan Mensolusi Bahwa Banyu Kus Tadi Bening Kudu Paham Bahwa Tuk Nyaki Koyang Gono Jadi Odo Apa Kini Kudumu Gak Tidak Tapi Anda Paham Bahwa Air Itu Adalah Jernih Air Itu Mesti Yape Neng Mergo Lingkungan Mergo Sesuatu Dari Bubra Demikian Juga Dengan Baid Ketiga Tadi Tue Komitmen Bangsa Indonesia Setelah Tanggal 28 Oktober Tahun 1998 Komitmen Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Ya Misalkan Seperti Terus Setelah BPUPKI Menentukan Iki Lelanda Saning Negoro Diyomongke Tanggal Walulas Agustus Iki UD 45 Iki NKRI Iki Sintegesiki Orjoh Dirubah Saiki Bubrakabek Apa Kita Harus Mengulang Komitmen Itu Dengan Membubarkan Indonesia Itu Sangat Terjadi Komitmen Seluruh Rakyat Indonesia Ojomong Delo Oiki Waduh Ika Negoro Maju Negoro Iki Maju Maju Karo Ini Satu Contoh Panjenengan Karo Pak Lianto Ya Pak Rianto Orang Yang Sudah Mapan Yang Sudah Establish Wismah Pension Sang Penjenengan Lagi Ranggih Ranggih Terus pada saat Kudune Pak Rianto Kenapa Isongono Terus Mas Samsu Tengok As Pak Rianto Ini Loh Selipen Pak Rianto Gampang Di Ngarepi Akan Mobil Iki Loh Tak Kek Kon Cite Loh Sedino Petang Juta Mobil Lanyar Kok Dua Petang Juta Mesti Melayu Cepet Sa Ulang Kue 1 110 Juta Lah Kan Itu Juga Satu Satu Hal Ayo Waler Dihantan Disikian Iki Loh Nek Togel Ya Ada Judi Pemas Penjantau Krumah Pemas Hancur Berantakan Iming Mengerti Ekonomi Pasti Gak Masuk Akal Gak Produktif Kok Gak Kek Duit Kondi Itu Kan Pekerjaan Tidak Produktif Mau Iki Seng Pertama Pak Samsu Duit Download Oke Duit Sampaian Duit Duit Dikai Pak Samsu Saja Nah Giliran Sampai Gak Melaku Ya Giliran Gak Melaku Duit Topos Yang Dikai Enggak Produktif Kecuali Sampai Nurunan Dutol Tempe Dutol Tempe Jelas Reng Reng Enak Badini Iku Seng Didum Lelik Orang Ya Seperti Itu Kira Kira Itu Anut Ilining Banyu Lelik Tangkas Aku Melok Disik Dewi Terus Meneng Baik Itu Artinya Ngelining Orang Keli Tangkas Ya Barangkali Berarti Mungkin Seperti Yang Dikatakan Pak Didi Apakah Kita Ini Merupakan Bangsa Yang Tidak Percaya Diri Sehingga Memasukkan Ideologi Ideologi Atau Pengaruh Pengaruh Dari Negara Lain Apakah Seperti Itu Pemanggih Penjaringan Bos Bundi Kirianto Indonesia Itu Satu Negara Yang Non Blok Mesti Non Blok Ya Sekarang Ngeblok Ngeblok Pun Ngeblok Pun Ngeblok Itu Kan Juga Boleh Saja Ngeblok Tapi Sifat Ngeblok Tapi Jangan Lepas Dari Ideologi Ini Ya Karena Dalam Kita Bernegara Itu Mestinya Juga Ada Teman Dan Seperti Ini Jadi Dalam Bernegara Baru-baru Ini Baru-baru Ini Kalau Kita Terlisik Lebih Jauh Lagi Semua Marabaya Yang Ada Di Nusantara Ini Karena Kita Tidak Hati-hati Intinya Itu Analogi Berbangsa Dan Menegara Seperti Praulayar Praulayar Tidak Anotilinim Banyu Kalau Anotilinim Banyu Tidak 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 Menghantam Kedaratan Tapi Bagaimana Bangsa Yang Besar Menjalankan Peraunya Dengan Ideologi Pancasira Tadi Terus Tetap Berjalan Untuk Mencari Liku-liku Dimana Air Itu Ada Dan Kita Harus Bisa Menerjang Negara-negara Yang lain Juga Begitu Kita Sedang Mau Tidak Mau Sedang Berkompetisi Dengan Negara-negara Tetangga Khususnya Bukan Berarti Kita Tidak Tidak Sepakat Kita Sepakat Tapi Kesepakatan Kita Itu Mesti Harus Dipahami Dulu Plus Dan Minus Ya Pemirsa Penyerangan Masih Bisa Bergabung Di 402 777 Untuk Berbincang-bincang Tentang Ora Amung Anud Ilining Banyu Ya Mandarama Apalagi Itu Tadi Yang Saya Tangkap Berarti Perlu Ini Setir Kendali Kendali Tidak Ngambang Ngambang Tapi Ada Kendali Kendali Ini Bentuknya Seperti Apa Untuk Tidak Apa Ya Bisa Mengarahkan Diri Sendiri Jadi Tidak Tidak Hanya Ikut Tapi Kita Bisa Berbelok Saat Kita Mau Kita Disini Ada Sejati Bisa Diinggati Jadi Mau Nginggati Itu Tadi Perlu Kendali Kendalinya Bentuknya Seperti Apa Ini Sudah Jelas Disini Kendalinya Itu Adalah Kawruh Kendalinya Itu Adalah Pengetahuan Kendalinya Itu Adalah Sebuah Ideologi Jadi Kalau Setiap Orang Itu Punya Pengetahuan Atas Ideologi Kapal Ideologi Negara Ideologi Apa Panjirnya Kapal Kendali Tapi Untuk Itu Harus Pengetahuan Jadi Mengenai Apa Knowledge Mengenai Pengetahuan Mengenai Apa Ini Kalau Kita Berbicara Ini Negara Republik Kesatuan Indonesia Inilah Pengetahuannya Harus Diketahui Semuanya Tidak Hanya Cerita Ini Ini Enggak Secara Utuh Jadi Wawasan Nusantara Sugiy Kemampuan Potensi Apapun Terus Ancam Sebagai Anak Muda Kan Harus Begitu Apalagi Anak Anak Kampus Sekarang Dididik SWOT Dididik Kekepan Jadi Kekepan Itu Kekuatan Kelemahan Ancaman Kayak gitu Ya Ini Rupanya Sudah Ada Yang Bergabung Selamat Malam Bapak Selamat Malam Saking Putih Pak 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 Sutoyo Melibing Munggu Pak Sutoyo Sep Akal Akal yang melampak itu tapi ya roconnya di sini kamu masih mungkin percaya diri uangnya itu juga percaya diri, tapi percaya diri, dalamnya memang yang melampak siyakinan itu kan kata-kata itu maksudnya Pak Rianto di penerangan mas Pak Sutoyo Pak Sutoyo Bliping tadi ya ya Pak Sutoyo Bliping, monggo Bliping pun tanggapi ya Pak Sutoyo jadi kalau kita berpikir tentang percaya diri tadi orang itu kan minimal ada tiga tahapan dalam kehidupan itu tahapan yakin, tahapan melaksanakan, dan tahapan paham sekarang banyak orang yang yakin tapi gak paham ya sekarang banyak organisasi-organisasi yang diikuti orang yang yakin tapi gak paham gak paham tidak sedikit ini ya karena apa? karena memang orang-orang itu orang-orang tersebut itu sedang mencari Banyu Bening ada yang mengajak kepada Banyu Bening itu kan dikatakan kondisi sekarang itu adalah kondisi dimana masyarakat diajak untuk masuk dalam ruangan tertentu yang konon ruangan itu indah ruangan itu menjanjikan ruangan itu ada surga katakan begitu nah, orang-orang ini, orang-orang tertentu itu dengan janji untuk pindah pada ruangan itu tidak paham pokoi pindah pokoi pindah pokoi pindah maka dikatakan tadi itu apa, orang hanya apa tadi itu hanya mengandalkan akal pikir akal pikir akal pikir ya sebenarnya jauh ya kalau Pak Sutoye begitu saya yakin Pak Sutoye paham sebenarnya akal itu apa sih ya kalau kita berbicara akal akal itu adalah kekuatan manusia yang berfungsi untuk menerjemahkan pemberitaan sehingga dapat diterima oleh orang banyak dengan gampang yaitu kalau kita berbicara akal gitu nah dan lain sebagainya itu adalah isen-isen yang menungso ya jadi kalau sekarang orang-orang tadi itu ada yang mengatakan akal bulus tadi ada kata-kata tadi ya akal bulus ya akal bulus ya akal bulus ya ini kan analogi dari orang yang menggunakan akal tapi sebenarnya juga akal tapi akalnya akal yang kurang baik yang tidak baik ya yang tidak baik duro rasem bodo duro rasem bodo bisa semboto aku ya semboto dari duro ya jadi saya sepakat dengan Pak Sutoye bahwa kehidupan sekarang ini banyak banyak diantara kita itu yang menggunakan akal bulus ya tapi maksud dari keguditan kita pada malam hari ini bagaimana sampai terciptanya akal-akal semacam itu ini yang kita cari sehingga bangsa ini ke depan adalah bangsa yang betul-betul menjadikan akal-akal bangsa ini tidak bulus lagi menjadi akal-akal yang baik yang mengikuti real yang sebenarnya katakanlah kalau dalam dunia keagamaan masing-masing bisa untuk memahami apa yang diajarkan sehingga betul-betul dia berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ada pada agama dan kepercayaan itu ya Pak Didi barangkali bisa menambahi apa yang di nanti ke agen Pak Sutoye bahwa banyak sekali orang yang hanya menggunakan akal pikiran tetapi rosonya ditinggalkan Pak Didi, monggo begini, tadi itu kan diarahkan pada anak-anak muda sebetulnya tidak hanya pada anak muda sampai anak-anak tua pun banyak yang tidak karena roso itu tidak ada yang muda tidak ada yang tua tidak ada muda tidak ada tua jadi tidak ada anak yang tidak percaya diri apa itu tidak karena tidak karena sekedar usia tua muda tetapi yang saya sebut tadi itu ada kawruh, ada pengetahuan nah kawruh dan pengetahuan itulah yang akan pertama kali dia akan serap nah setelah itu dia renungkan dan dia kalau tahu persis Indonesia itu seperti apa dasarnya kayak apa nanti rosoni mentukar pedih tapi kalau tidak punya kawruh mengenai sesuatu piye anda mempunyai rasa itu gitu loh nah itu bagaimana ya terus dikahanut diulang dan diulang 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 witing trisno jelaran cokokurino timbulnya satu rasa itu karena dikulina ke gitu loh ning saiki ini sosok pakulinan kang apek pakulinan sing becek ini ada-ada kata-kata jadi ada kata-kata bapak kulina no bener ke pakulinan tapi tidak ngulina ke sing bener nah di dalam hal rasa ini tadi harus ngulina ke sing bener ojo bener ke pakulinan le pakulinan ku di bener ke oh biasa ini biasa ini inilah terjadi ini yang terjadi saat ini bener ke pakulinan tapi tidak ngulina ke sing bener menarik sekali mungkin bisa dilanjutkan di segmen berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan binyang-binyang kita tentang ora amung anut ilining banyu di segmen ini pencerahan masih bisa bergabung di 402 777 ya ada yang ditanyakan kamu enggak nah tapi saya bener gak bisa aja saya setuju sama pak didik ini tadi ya yang kalau roso rasa itu ya perasaan itu bisa muncul ketika kita sudah mengenal kayak trisnon itu jalan soko kulino roso hmm tapi anak roso disik baru kenal ohohoho ada ya sebetulnya itu satu hal yang lumrah kalau di dalam dunia ini ada yang namanya AIDA aware dulu setelah itu interest setelah itu decide kan gitu kan ya baru anda mendapatkan itu kalau itu wisnya wiji semua apa yang anda lihat apa itu sudah nyawiji yang badan kita wisnya wiji jadi satu kata satu perbuatan itu wis roso hmm melakuinengono actionnya gitu tapi dia gak roh terus melakukan action ya ngawur berarti roso disik ya dalam budaya jawa itu roso disik iya roso disik jadi roso kuwi kekuatan manusia ini kalau berbicara jawa ya hmm orang jawa itu untuk memahami sesuatu hmm baik sesuatu yang tampak ya maupun yang gaib yang kaib itu pertama kali dijemput oleh rasa rasa hmm oleh rasa dulu hmm oleh roso banjur dilebuake marang hati hmm mula atiku papan jembar dunung yang benar luput kalau becik begjolan ciloko hmm hmm pertanyaan budaya jawa kalau becik benar luput begjolan ciloko wisi yang milih sopoh dalam diri manusia itu lho yang milih sopoh hmm sopoh kira-kira roso roso yang milih roso gak wana ngati hmm yang jiru neng ngati aneh eh yang digoro semua mula becik begjolan ciloko beneran luput hmm banjur roso menungso yang bener njiku eh sopoh menungso nih nah ini kan pertanyaan besar buat buat budaya jawa hmm karena setelah rasa masuk dalam hati dipilih oleh manusia sejati hmm ya jati diri tadi itu hmm maka diterjemahkan oleh namanya akal hmm akal atau budi akal atau budi utawa budaya itu kekuatan yang manusia kan tersokong ngeresan yang kusti kan bisa jelentri aking sasmita sindipili mau hmm sehingga orang lain bisa menerima dengan gampang nafsu segedar menjalankan sedulur papat tadi ruh roso akal lan eh lan 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 hati hmm hmm sedulur papat limau pancer hmm nah dalam perspektif isining manusia isining manusia kalau kalau yang saya jawab tadi itu iya karena saya ini supaya pengetahuan dulu iya ini kan yang wadak oh iya iya di dalam satu wadak yang begitu tapi kalau anda tanpa memintai sesuatu iya toh kan gak isonya wici tapi tetep bahwa stimulusnya itu harus ada harus ada harus ada rasa tadi iya oh gitu jadi terus ya terus terus jadi saya sekarang melihat mas Rama hmm ini langsung dirasakan rasa ya dimasukkan dalam hati siapa mas Rama ini iya baik atau gak baik iya ini ada dalam hati kita sehingga saya katakan tadi itu sebenarnya potensi kekuatan manusia itu 6 tahun tua terus jadi potensi kekuatan ya namun kronos yang jijik lebih 2 yang umur kita banjur nyinau yang babakan kamu kamu mula sesuai rasanya saya saya gampang ya tidak kalau kita mau lebih gampang di respon di sehingga kita sebagai manusia untuk memilihnya juga gampang terlatih terlatih begini mas Rama sejak kapan kapan dia kan tidak ada serat tidak ada ini tidak ada apa jadi sastra-sastra itu juga mengatakan bahwa anak muda itu ya begitu kelakuannya itu loh saya berjalan seiring usia nah dia akan masuk sendiri cara itu nadianto aku anak ratu nadianto kayaknya masuk diri tetap saja enggak bisa kayak yang sudah punya jam terbang lebih tinggi dan itu keadaan itu ada kan banyak yang yang menyebabkan terjadi pemberontakan itu karena jiwa muda ya ada pemberontakan yang sampai satu setahun itu ya tiga kali perang saudara nengke-nekraton mataram iya kan itu ya karena orang-orang muda rasanya orang muda ratu ini cik nom-nom gitu loh ya itu nah inilah nanti yang di kritisi yang di apa itu ya karena itu sehingga kalau orang dulu itu dinepke diendapkan terus dipelajari diendapkan dan pelajari menjadi sebuah tataran hidup menjadi sebuah tatanan hidup tataran tatanan itu kira-kira kayak begitu mas jadi jauh mati lihat cah-nam ke gue kira-kira lho iya orang cik nom pariang itu demonstran itu karena aku makanya yang tembang kaya ada tembang mas gue tembang nalikan bagi sikono mapan yang gue garbani ibu ya ada tembang mijil nalikan gue garbani ibu dan lain sebagainya itu kan itu kan menunjukkan bahwa manusia dalam rahim ibu itu begini lho manusia lahir itu begini lho manusia yang noming ini lho dan lain sebagainya sudah ada jawa betul-betul rigid ya pak namanya betul-betul lengkap kalau pengen mempelajari bagaimana manusia ada dan bagaimana manusia akan kembali kepada siapa makanya tidak banyak orang jawa itu itu berbicara neraka lebih banyak berbicara surga ya titis yang tapi ya ini rupanya sudah ada yang telepon iji monggo selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam bapak sangking sinton pak bayu di tanjung bapak bayu di tanjung iji monggo bapak pertanyaan ini pun hai 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 iji monggo pak bayu iji walaikumsalam warahmatullah dua perukat ini peruang yang menyebabkan iya iya halo halo monggo monggo pak bayu iya 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 ya iya ya 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 walaunya yuk okay iya iya Masih banyak orang yang mengagumkan Tentang Akal Di Rianto Sebenarnya kan begini Pendidikan kita Pendidikan kita itu sifatnya ilmiah Yang dipelajari Kudu ketok moto Rosoh Akal dan sebagainya itu gak ketok Makanya saya sepakat Dengan Pak Pak Hayu Sekarang bisa dikatakan Tidak ada keseimbangan Antara belajar nyata Dan belajar Yang tidak nyata Yang sebenarnya Ini harus seimbang Kalau tau sekarang di sekolah itu Ada pelajaran agama Untuk mengimbangi Karena percaya dengan Tuhan Percaya dengan kitab Dengan rosul dan sebagainya Ini kan percaya Kalau disini Harus Harus nyata Apakah mas Rama itu Tahu Tentang Tuhan Ada dalam keyakinan Yang itu tidak perlu manusia Untuk ditahu Tuhan Nyata Sekarang dunia pendidikan kita Dihadapkan Dihadapkan dengan Dengan kondisi itu Dari waktu ke waktu Hanya diajari Bahwa apabila ada air Itu pasti kebawah Ya kan macam itu Terus yang semacam itu Sehingga anak-anak kita Sekarang sudah Begitu Begitu Merasa indahnya Apabila berpikir Tentang sesuatu Ada Kena digerayang Kena diwasi Ya Dan kurang sekali Kalau toh agama Agama-agama ini Mengajarkan kepada Anak didik Itu palingnya Diajarkan bagaimana Cara-cara Ya Kalau kamu begini Maka kamu surga Kalau begini Mereka hanya begitu Tidak didunungkan Didunungkan apa ya Ditunjukkan Tidak dijelaskan Didunungkan Tidak didunungkan Siapa manusia Ya Siapa manusia Dan apabila Kau kepengen begini Maka keyakinannya Adalah seperti ini Orang sangat Apa sangat Kurang begitu Tertarik Berbicara tentang Rosoh tadi Ya Tentang ruh Padahal Ruh itu Kekuatan manusia Kekuatan manusia Kan itu Ngesan Gusti Kan bisa Nguripi Samubarak Kelebu menung So Mula Satu serong puluh Dino Jeruning Jeruning Kandungan Ibu Sejati WKB Disi urung Disi urung Disi Menung So Menung So Sabah Isi urung Urub Particle Of God Particle Of God Katanya Mas Jadi Belum ada Setelah partikel itu masuk Maka hiduplah manusia Wong Jawa dengan gampang Kapan Hurip Kan begitu ya Hurip Hurip itu kapan Pada saat Manusia itu Atau calon manusia itu Sudah bisa Untuk memasukkan Sesuatu Keluar masuk itu Inilah Inilah yang saya katakan Sekarang bangsa ini Sedang Gundak Gulana Ya Gara-gara Di semua Segi Itu Ternyata Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Sekarang Bingung Pada saat Pancasila itu Sudah tidak Dikubris lagi Dengan harapan Tanpa Pancasila Bisa lebih Mulia Kenyataannya Sekarang menjadi Carut-parut Pada saat Kita akan Mengembalikan Kepada Pancasila Negara Sekarang Sekarang Kita sedang Mencarikan Mencarikan Tempatnya Emang diri Pebondotan Ya Tapi Satu demi satu Itu akan bisa Untuk dihindarkan Namanya Rita Ya Pada Terakhir Begini Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Ojo Amung Anut Dilileng Banyu Ya Ojo Amung Anut Arus-arus Global Sing Ono Kinewis Dwi Identitas Kinewis Dwi Jati Diri Ayo Balik Bahwa Kita Orang Indonesia Bahwa Kita Wong Nuswantoro Sing Sugi Sing Ramah Sing Sok Gotong Royong Sing Tancah Manembah Tuhan Sing Tancah Manembah Kang Akaryo Jagat Sing Tancah Dwi Perikam Lungsan Sing Rukun Sing Seling Apa Ngedepankan Musyawarah Sing Tancah Tuminda Adil Ojo Langbud Langbud Luhur Langbud Diluhur Ya Ya Barangkali Ini Masih Mendengar Suara Telepon Masuk Tetapi Karena Waktu Juga Tidak Mengizinkan Mudah-mudahan Minggu depan Penyelenggan Bisa Bergabung Bersama Kami Dan Terima kasih Untuk Bapak Dila Bapak Sutoyo Bapak Bayu Yang pada Malam ini Sudah Bergabung Terima kasih Yang Belum Bergabung Mudah-mudahan Minggu depan Bisa Ketemu Lagi Terutama Yang Mudah-mudahan Ditungi Baca Indonesia Enggak Bapak Bahasa Inggris Juga Enggak Bapak Bahasa Perancis Biar Pak Ya Pemirsa Begitulah Perbincangan Kita Malam Malam Ini Orang Amung Anuti Lening Banyu Dan Mudah-mudahan Minggu depan Kita Juga 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 Terima kasih telah menonton